upil, waran upil sebab apa ya? butuhnya ada kesepakatan aja gimana gak upil yang minuman itu kok andai kan dari dulu namanya gak upil kan gak masalah kenapa pilihannya upil? kan gak mungkin ini waran emas ini bener kayak kuno, kadang canggah melek karena apa lombok kok pedes, ayo jawabnya jawabnya kayak kuno gak emang mergokanak manis jenis gula, kemangkau jadi manusia itu mau butuh kesepakatan, kalau itu jenis upil malah ada ada kok, es jus misalnya ya gak ada tapi mau mulai awal kok gak awal gak di jenis upil, kan yura masalah asal nama yang disepakati ya itu siri ini Quran ngerti kan wa'alama'adamal asma, jadi pertama manusia diwara itu jenis karena ini kita butuh kesepakatan selamat menikmati malsim bismillahirrahmanirrahim wa shawfatisofa kita ngikuti yang dipilih imam suyuti demi malikat yang berbaris faze jirati jajro demi malikat yang mengarah mega atau mendung demi malikat yang membaca Quran, terus semua itu jadi ilmu, jadi pengetahuan bahwa semuanya peringatan bahwa inna ilahakum lawakid sesungguhnya Tuhan kamu itu satu nah sebagian ulama mengatakan sofat itu ya karena isim fa'il isim fa'il yang dimasuki al-al itu litak mim ya maknanya gini sebagian malekat sebagian ulama demi apa saja yang berbaris demi apa saja yang bisa mengarah apa saja yang membaca ayat-ayat nah pertanyaannya tadi terus begitu saya pernah baca beberapa kitab begini misalnya pisang pisang itu kandung vitamin A misalnya air mengandung mineral terus misalnya apa itu halilintar atau apa ini karena pertemuan apa-apa terus menjadi halilintar kalau agamanya tetap mengistilahkan halilintar adalah malekat yang begini nanti pada malekat penjaga mendung penjaga angin macem-macem pertanyaannya begini apa betul Allah menciptakan malekat untuk ngatur apa hujan ngatur mega ngatur apa halilintar tapi kata beberapa ulama modern kata era-era modern cara berpikir begini manusia itu yang jelas itu butuh nama tapi samanya tidak harus jadi sekuler manusia itu butuh nama nah nama itu oleh agama semuanya dikatakan malaikat kalau kamu andekan orang ateis atau orang barat atau orang modern mungkin menamai itu ini mengandung listrik apa mendung megain mengandung listrik sehingga kalau benturan terjadi gini sama misalnya manusia ketika berpenyakitan itu ada malekat yang menjaga kamu ketika penyakitan malekat yang bagian penyakit mengurus kamu ilmu medis darah ini penyakit itu hukuman yang kesehatan itu gizi atau vitamin tapi yang jelas kebutuhan manusia sebenarnya dinama maka kata Imam Buzali kamu tidak usah terikat oleh nama nama itu setiap kelompok akan punya tapi yang pasti ada unsur yang disitu unsur itu agama menamai malaikat orang modern menamai unsur itu bisa vitamin bisa listrik apa saja sesuai konteks yang dibicarakan ini rumah nama nah kata ulama-ulama kecuali malaikat saksiah kayak Jibril, Mikail itu semuanya akan mengatakan itu malaikat tapi kalau malaikat yang lain-lain itu penamaan kekuatan kekuatan yang luar biasa yang orang ini butuh nama nah butuh nama itu pilihan agama menamai itu malaikat pilihan modern mungkin nama ini zat apa fungsi apa maka kamu tidak perlu misalnya tersiksa begini kata hadis malaikat halilintar itu adalah pecute malaikat kan gitu kayak cilik kan kurungum kalau orang kuno-kuno dari halilintar itu pecute malaikat terus kamu sekarang modern belajar tentang ilmu alam misalnya oh tidak ini pertemuan dua ini terus gini-gini maka jadi listrik pertanyaannya listrik sendiri kamu nama apa coba listrik adalah sinar ya tidak juga listrik adalah jadi memang manusia itu butuh nama nah tidak masalah yang penting yang apa al-ismu ya dulu alal ngusama makanya itu selalu menjadi pertanyaan maka kamu tidak usah iskal sekarang itu sering ada pertanyaan gimana hubungan sain dengan koran hubungannya baik-baik saja selama ini baik-baik saja jadi misalnya saya ini pakai baju putih darani ini mungkin baju hem mungkin orang arab darani jubah kalau orang jawa kuno darani ageman apa saja orang nama sementing manusia dari awalnya butuh nama dan nama itu bisa rubah misalnya begini saya itu kan sering ngukuri apa misalnya saya kan banyak kenal sama dokter dokter kandungan atau dokter bedah satuan ukuran orang namanya kenapa senti mili senti satuan ukuran orang arab mungkin bilang dirok bilang macam-macam yang dibutuhkan itu kan kesepakatan saya ulang lagi ketika pas dibutuhkan mpun ini senam otak penyaman tambah cerdas anggel temen terang ya Allah ya Allah jadi aku paham tapi maham itu kan butuh seni ini 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 berapa senti mustafa laruh senti senti santinan sampai ini berapa senti sampai ini 4 senti sampai ini 4 senti subhanallah 2 2 malah bener 2 2 tukang keker tukang apa tugas apa bagian apa ngeteng apa tukang analisis panjang berada sebagainya ini untuk riski analisis 2 senti sampai ini 2 senti ketika ini 2 senti terus orang Arab misalnya bilang ini setengah lirok misalnya atau orang lain bilang ini sak diriji sak ketekani diriji butuhnya nanti setelah dipakai misalnya menyuntikkan alat suntik untuk pengganti kencing itu masukkan alat itu 1 senti atau 2 senti pertanyaannya 2 senti ini dinisbatkan ke siapa 2 senti apa makanya ini kan kan itu di depan saya ada seorang dokter bedah ada orang tidak bisa kencing kalau perempuan sama lelaki kan untuk memasukkan alatnya supaya pengganti jalur kencing itu kan beda kalau lelaki agak dalam kalau putri itu tidak berarti dalam memang kadarnya beda terus dokter itu bilang masukkan saja 1 senti nah lalu di ilmu medis daripada lama mengukur ukuran itu sudah dibikin dan itu mungkin dinamai apa yang tidak pakai senti nah pertanyaannya ketika Allah bikin nama ya seperti itu makanya kalau sampai ngaji orang boleh ngosor sholat itu setelah perjalanan sitata asaro farsakon 16 farsa terus 1 farsa sekian mil 1 mil sekian sampai di kitab diterang sak khotwah sak khotwah itu 6 jangka 6 jangka sak kodam berapa kodam kan sampai sama di bab zakat juga gitu zakatnya emas itu 20 meskol itu sama dengan diji sekian diji gandum sampai dihitung sedemikian rupa pertanyaannya sebetulnya itu nama-nama itu hanya kita yang butuh kesepakatan ketika memerintahkan masukkan itu satu satu inci nah pertanyaannya ketika ini itu kamu katakan satu inci orang lain bedui kuno kira-kira tahu gak bahasa inci mendingan mending ini sak ketekane drici nah sehingga waktu yang dibutuhkan itu apa ya sudah kodrol un mullah sekoyok sak pucu e drici enggak sampai tak wari jadi wengalim benngerti lah dulu dengerin ya karena gak ada jam saya ulang lagi dulu itu gak ada jam maka rasulullah itu kalau sobat cerita gini saya sholat asar bersama rasulullah kemudian sebagian kita pulang menyembelih unta unta itu disembelih dimasak dibagi ke satu kampung itu matahari belum sampai terbenam terus ada yang ngukur itu betapa asar itu kira-kira jam tiga karena kalau asar itu setengah lima pasti untuk itu gak cukup terus ada yang ngukur cara ngukur begini saya itu sholat maghrib sama nabi kemudian saya melempar panah saya masih tahu jatuhnya panah dimana berarti waktu maghrib itu gak sampai gelap-gelap amat karena saya jadi sahabat dulu waktu maghrib nabi adan nabi nyuruh bilal adan dia langsung lempar panah dan saya tahu jatuhnya panah itu dimana berarti maghrib itu padang jinglang meskipun hurubus samsidat gak usah ngantai ini peteng mereka ngukur sahabat itu sampai subuh juga gitu ngukurnya sahabat kita subuh sama nabi kemudian kita keluar layak rifu aduna layak rifu ba'duna ba'dun kita ketika keluar dari mecit wajah kita gak saling kenal karena banget petengnya nah jadi dulu itu ukurannya seperti itu nah penting ukuran itu satu kesepakatan apa satu kesepakatan nah sama kita ini hanya butuh seorang manusia darahnya ada bedek itu sebabnya apa orang modern senang ini pertemuan negatif dan orang kuno seneng darahnya asik pecuti malekat wangel temen jeneng jadi butuh itu orang jeneng apa itu kayak orang keriting jeneng apa kira-kira keriting kan orang orang darahnya gak rambut rakan diatur pokoknya butuh 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 tidak jeneng apa butuh tidak jeneng ya ini kan ramendis coba misalnya upil warani upil sebab apa butuh jeneng jeneng kemelek karena apa lombok pedas jeneng 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 gampang merga nak manis jeneng gula kemang jadi manusia itu butuh kesepakatan jeneng upil es jus misalnya tapi mulai awal kok gak masalah asal nama yang disepakati jadi pertama manusia diwara jeneng karena ini kita butuh kesepakatan aja sampai orang kesepakatan akhirnya ini jeneng hidu ini 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 darah aja sampai ketika lucung anak kok metu darah terus anak kira faham darah kan bingung makanya pertama manusia diwara jeneng karena ini butuh titik kesepakatan nah butuh itu ada mendung ada megau ada beledek makanya terus orang sekarang saking ngobloge saking ngawure saking gak sopan butuh ngugat agama mana ada dalam makanan ada malekat adanya vitamin orang kuna dari bekas itu jadi malekat itu tidak kue masjid orang sampai mati separuh gara berwudhu terus ngidak bekas wudhu jadi malekat mati mereka berumur hadisi nabi bekas wudhu jadi malekat nah kita kan gak pernah tahu dimaksud Allah dengan semua malekat itu apa kecuali malekat saksih kita bayangkan Jibril Mika'il malekat yang itu malekat to'a malekat sahab malekat 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 itu apa kita harus mikir sementing pertentangan dengan sain dengan ilmu selama agama tidak berbeda dengan ilmu itu tidak tidak ingin akhirat sampai ilmu menggugat agama agama menggugat ilmu karena dari dulu agama di kami yakin kami jadi misalnya kalau ini oh manusia itu gampang emosi karena terdorong oleh setan seorang modern tidak percaya seorang emosi darah tinggi karena emosi emosi tidak itu kan sepakat kan nah agama itu butuh nama itu orang gampang emosi itu mesti terprovokasi setan segala negatif oleh agama akan dikatakan nah kenapa kenapa itu dikatakan setan ya yang namanya emosi itu tidak positif ya sudah kita namanya setan karena ahli ilmu medis darah itu karena darah tinggi itu karena suruh badannya tidak seimbang sepuluh sepenting manusia butuh roh jeneng nah makanya ini problem problemnya adalah yang ilmiah lalu anti agama yang agama kadang anti ilmiah sejanya tidak perlu seperti itu kita tidak pernah tahu hakikat ini nanti setelah di akhirat baru tahu makanya ini ini perlu saya bukar jadi agama akan bilang orang yang emosi itu diprovokasi setan andekan dia ingat Allah bahwa semuanya sesuatu itu itu pasti tidak emosi karena itu misalnya ada orang alim tidak punya uang terus disepelek orang ini alim malinya Allah pasti tidak emosi karena dia ingat dinyak uang itu ibadah yang kersani Allah kersani Allah tapi biasa masyur itu saya Jafar Saudik putranya Syed Muhammad Bagir dinyak uang saya ubahkan sebagian lewat sampai didoni dia asik saja lewat ketika ditanya yang ngenyak itu jajal kenapa anda tidak emosi kata Syed Bagir apa kamu melihat saya ini orang yang anti kodok kodar apa yang kamu lakukan ke saya pertama yang saya pikirkan adalah kulun bimuradillah semua ini ganda sampai malu yang mempermalukan beliau nyatanya betul orang tertentu yang dekat Allah itu benar-benar tidak apa-apa tidak ngefek ada orang dirasani orang uang saya kirim duit orang ini yang hujat saya kenapa dia mengasihkan kebaikannya ke saya dan menanggung keburukan saya ke di maka orang seperti itu harus dikasih hadiah itu coba yang bisa membuat pikiran gitu itu kira-kira buat malekat setan tidak kira-kira saja malekat kan nah lalu ilmu modern tidak akan analisis itu karena bacaannya banyak dia terdorong oleh khazanah bacaannya terus mengkhayal seperti tokoh idolanya jadilah perilaku seperti itu penggawiamu seminar ini seminar kan profesi orang analisis wah ini yang akan menang 01 yang menang 02 gini gini padahal ahli poling kudunya kan mesti menang kadang terlalu manusia itu kabeh di seminar sebagian ilmu itu butuh dilakukan di seminar sama seperti tentang tentang perempuan misalnya di kaedah feke jelas dalam penghalalan perempuan apalagi urusan hubungan intim itu agama lebih ikhtiat ketimbang penghalalan yang lain sehingga persaratan halal dalam nikah itu lebih ketat ketimbang persaratan halal dalam B karena ada kaitan dari apa yukta tufil abdok malayukta tufih diha jika kalau ada perempuan yang potensi sudah pernah punya suami kok bilang saya terbebas dari suami itu harus dicanakan kesaksiannya karena bahaya kalau nyata-nyata suami orang lain tapi kalau ada orang bilang ini jam saya maka asal dia menguasai barang itu kita boleh ber jaya tapi kalau masalah abdok masalah barangnya perempuan harus lebih hati-hati sehingga orang yang takut Allah gak akan berdebat tentang yang nyelimet-nyelimet karena terdorong rasa apa takut rasa rasa takut itu disebabkan apa ya disebabkan takut Allah kalau akademisi gak ditakut datanya gak akurat sama-sama istilahnya takut nah politisi gak takut gak menarik coro publik barang malah lebih lagi takut lagi gak penting bener salah yang paling ditakuti adalah bikin isu yang yang tidak diterima publik itu paling ditakuti apa politikus kalau paling ditakuti ulama bikin start temen semua namanya takut pokoknya sementing menikuti takut lah nak maju ngambil sikap kemungkinannya jeneng ngawur maju gak berhitungan sementing ada jeneng faham maksud temen nah sekarang orang gak tahu mikir aku akhirnya jarang mikir akhirnya gak ada malekat sahab malekat beledek gak ada gini gini pecuti malekat terah memang dalam mendung ngandung listrik terus ketemu benturan terus jadi kenapa ini negatif positif dari awal negatif positif positif tidak sah gak dari awal kamu bikin gitu ketu ini misalnya mulai putih sah sah jadi makanya sirinya kenapa kenangannya Allah sama Adam pertama yang diajarkan itu supaya ada kesepakatan nak kejom melebu yang geni kesepakatannya seperti itu nak ngombe banyu kesepakatannya banyu seperti itu andai kan dari awal geni darani banyu banyu darani geni kan gak gak masalah dari awal loh ya kalau sekarang masalah kesepakatan ngombe geni paham ya jadi ya yang panas 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 kenapa harus namanya air kenapa gak yang lain kenapa gak ini saja yang dinamai api yang itu dinamai air ya sama jadi sama jadi pokoknya cara aku beledek malaikat secara jari rukhin aku itu gus listrik aku tahu ngaji ilmu alam ya yang penting sepakat nak itu beledek aja cek dol sementing itu kecuali orang jawa yang jadek jadi apa kia geng selo jadi ngekel beledek tapi aku rapo gawain aku cek tel tapi aku meneng buyut kong kong turunan jade maksudnya wopi hanya geledek jadi yang jelas manusia dari awal itu butuh nama nama itu butuh kanggu kesepakatan itu jene wa'al lama adam asma jadi itu penting itu penting semua barang yang jelek itu terus kita sepakat itu darani setan yang ngapik darani malaikat manusia sangat tapi saja ini mene min syaril waswa sil khanas min jinnati wan nas wakadali gal ja'al nalik li nabi aduan say hati nal insi wal jinn saja ini kenapa bener saudara ini oh setan tapi kok gojala lain yuras hidup setan kan tapi saja ini istilah saya tinal insi jinnati jajal maknanya setan setan manusia dan setan setan bahkan ayat itu manusia saya tinal insi setan manusia sampai jinnati tapi surau sah wana tapi setan saksiyah iblis dajal nah malaikat sama ada malaikat saksiyah jibril mikail mana malaikat sahab malaikat malaikat yang kita raro kecuali minjar ruditas miah namanya seperti itu iblis dajal setan saksiyah setan tapi ada setan yang ibaratun anis sayiah setan ibaratun anis sayiah maknanya setan saksiyah dajal iblis ada setan ibaratun anis sayiah jadi misalnya ada wong kok no wakal merkosanah mesti wong sepakat oh setan itu surah manusia tapi tapi kan tetap di KTP tapi wong sepakat mesti di darah ini misalnya merkosanah saya dinal insi wajib dong alhamdulillah saya pinter kok malah tidak orang maksudnya tak terang dari perangkat saya maknanya Quran ya khusus Quran itu di silang silang ini kitab mungkin orang cukup ilmu alif ini semua Quran contoh contohnya mau ya yuannasu ingkuntum firaibin firaibim minal ba'ti fa'inna kholaknakum minturob beratalkum disini yang minturob hanya adam summa minnutfah ejami'in basar badah adam dong ya berikut ini apa tau si ud ma'irdomir dipotong-potong enggak dipasang diwe sesuai konteknya jadi kira-kira gini saya punya tamu bahamun mustofa ruhin kefuad maka muliakan mereka mesti pikiranku bahamun kefuad ruhin itu orang mesti tahu proporsinya mereka kan ngobok aku tapi kata muliakan gak pas diterap nengah mesti uang rade maksud itu pokoknya ngon rosa pahamun semuanya kok raruh nol bisok anggel temen rang bisok ad domir fam alam ya arif domir val sal lahu domir semuanya gini ilah helakihim al-yashiri kang cepet utawa kang al-yashiro dalam zaman seg mosok helakihim al-yashiri kang aduh 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 pokoknya paham sementing pokoknya soal makna itu sakar permula ngonang saman protes guru kula makna ini gurum aduh 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 sementing kura sang kaya anut gurumu kak kaya kan mungkin di guru istri ketemu kula san man an guru kura nah kena ketemu kula sementing paham itu dimosok wadharu ayatai yastashirun yastasiun hamzai digeser atau dikak wawuloro yang wawuloro bener yang wawuloro dikak hamzai dikak kitab kula salah orang kitab muda tapi yang moco bener dibang kita bener yang moco wakalul lan ucap wakalul rujuk ini apa orang kak apa orang kafir mekah yang ngosik ucap bener pak kari wakalul sapa orang wong ake mengkono ya serepot tapi orang ngalim sebenarnya bener wakalul luan podo ngucap nga ada wabah ini kalau cek ini jawa baga ini bodo ini tapi orang ngalim barok butuh itu orang paham namun nyatakan itu Haudat Haudat itu bahasa Arab Haudats kalau ini, bisa taruhin Haudats itu omah sekedup, jadi Jawa maknanya omah padahal Haudat itu maknanya omah-omahan kecil yang dihendiri untuk Sayyidah Aisyah itu kan tokoh ini Jawa ada gak ada, tapi ada maknanya orang barangir ada bahasa ini, mereka butuh itu uang paham, akhirnya Haudat Haudat sekedup, omah-omahan dihendiri untuk, jadi bahasa sekedup ini gak bisa nyelesaikan masalah tapi masuk Haudat, omah-omah dihendiri untuk, lihat jenengnya apa bah? sekedup dong contoh maknanya bodoh ini, tapi mau gak mau mau gak mau, harus ada jenengnya kan maknanya akhirnya kayak Jawa kadang ya bodoh ini keterusan, waktini landami wait a low bah wait a low, you know what bah akhirnya yano sing keliru, waktini demi wait a low gara-gara nwisimu alif akhirnya bantabatan bah, kalo gak ada makna sanggeng guru, kalo alu bak, leo ceng, wait a low lu kan gak fair kan, barangnya gak ada, kok ada namanya itu fair gak? pohontin itu di Indonesia ada gak? gak ada kan? lho, wong kia ku no makna ni, wait lho, saya kia modern tapi kan tetep darani buah tin wong Indonesia kia kan tetep darani buah di seorang darani, wait lah itu masalah lah ternyata nama itu mau butuhi wong sepakat nak sekedep itu maknanya omah-omah yang dihuri untuk, akhirnya kia ini maknanya walhoudat, lan sekedep ya ceng, ya omah-omah dihuri untuk akhirnya ksantri ini maknanya sekedep dalam kuro, omah-omah dihuri untuk gua pertama tau, gua maknanya kedua sekedep tau, nak takok ini apa ceng, omah-omah lho, lho, lho lho pertanyaannya ketika bahasa sekedep lahir, itu butuhi kan ada titik kesepakatan nak ngunik ujen ini, sekedep inci yongono, dhirak yongono malah ini ada dhirak, ada pokoknya orang itu tahu ukuran malah ini ukuran antara ini ceng, uju sampai akhirnya sinaram kelip-kelip k butuhnya berdiri itu saja, semua ada tahan pas bisa dan тобой según jemput tapi saya mengerti maknanya cuwili maknanya semut budak, saya mengerti budaknya semut tapi tetap bayangkan maknanya terus kaya modern, maknanya atom satu satu anak atom partikel, tapi tetap sepakat itu maknanya cilik, jadi pokoknya ngamal sedikit apapun sekecil apapun maknanya lugut lugut itu mengerti gak lugut cilik gak cilik di wujisawi terus semut budak berarti maknanya sepapat, lugut wujisawi semut budak apa atom partikel atom tapi orang mengerti maknanya pokoknya cilik jadi ngamal sekecil apapun akan terhitung dihitung oleh Allah SWT Allah SWT lah buduh aku nguniku tak orang jadi kira perlu ada bah dari kia itu separuh apa semut budak 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 semut abang semut abang umumnya semut abang semut abang semut abang itu justru itu kalau orang pintar bangun itu itu hatam itu apa ke hatam oh yes itu hatam hatam saya hatam hatam saya saya rusak itu saya 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 menangis hatam saya Di perintai guru. Tapi pada bahan-bahan, saya berkaitan seperti itu. Saya akan memasak Dewan. Jadi, kalau tidak pernah kainan masak saya, kalau tidak akan makan, saya akan memasak Dewan. Saya akan memasak Dewan. Saya akan memasak Dewan. Jaman sahabat, Jadi, Nabi sholat, saya akan memasak, ditempat, dibagi, seringnya gurauur. Terus bayangkan, waktunya panjang. Makanya sudah dimulai jam 3. Jam 3. Suboh itu lagi. Tapi dulu lama itu tidak bayangkan. Karena memang tidak ada cara untuk menjelaskan lama dan pendeknya waktu.